Orang-orang yang ngecek handphone itu tandanya apa sih? Tanda-tanda yang biasanya memicu orang jadi pengen ngecek-ngecek. Yang paling pertama dulu adalah karena dia minder. Kalau kita ngecekin pasangan, itu tanda bahwa kita adalah orang yang minder. Kita orang yang merasa kurang. Kurang cantik, kurang hebat, kurang pinter, kurang seksi, kurang ganteng, kurang kaya. Semakin kita merasa diri kita kurang, itu yang bikin kita jadi pengen ngecek-ngecek. Karena kita ngeceknya itu dari kondisi yang negatif. Istilahnya, kalau kaca maketak kita udah retak, kemanapun yang kita lihat, jadi berasanya pecah, berasanya retak, berasanya kayak ada gangguan. Betul nggak? Sering kali nih, yang bermasalah kitanya, yang ketakutan kitanya, yang merasa kurang kita, tapi yang kita omelin, yang kita tuntut, yang kita persulit pasangan kita. Dan kita pikir, kita ngecekinnya itu beralasan, masuk akal. Kita pikir, oh dianya yang aneh segala macam. Padahal nggak, kitanya yang memang merasa kurang. Yang nomor dua ini masih nyambung ya, adalah karena kitanya belum punya kehidupan yang bahagia, atau belum punya lifestyle yang menyenangkan lah. Jadi contoh nih, saya kasih tau nih, zaman sekarang orang kalau kerja cuma kerja aja, pulang kerja ya pulang ke rumah kalau udah pacaran, apalagi kalau udah nikah. Karena kehidupannya cuma dua gitu doang, ketika selesai kerja, terus kita kan pengen ngomong nih, pengen ketemu sama pasangan kita. Ya kan? Pengen ketemu, pengen ngobrol, pengen... Tapi kan belum tentu dia ready. Siapa tau dia lagi ada lebur. Siapa tau dia ada pekerjaan lain, ya bisnisnya lain gitu loh. Siapa tau dia juga ada kesibukan yang lain sama temen-temennya, punya hobi, punya passion. Siapa tau dia pengen main game di rumah. Jadi, dianya happy, dianya lagi asik melanjutkan hidupnya. Dia punya kehidupan yang membahagiakan. Tapi karena kitanya nggak bahagia, akibatnya kita akan jadi gato. Kita akan jadi kayak, kok nih orang jarang ngobrol sama gue, ngapain aja dia? Kok dia kayaknya susah diajak ngobrol? Kenapa ya dia? Kita punya kegatalan, karena merasa ditinggal. Karena merasa nggak bahagia. Padahal harusnya ya, kalau sudah punya pasangan, mau pacaran atau menikah, itu tetap punya hobi, tetap punya banyak temen, tetap punya kegiatan, passion, komunitas, tetap punya banyak kerjaan lain selain kerja, selain sekolah. Dengan kita punya ambisi, dengan kita self-upgrade, dengan kita membahagia diri kita, makanya kita nggak minder. Anggap ya? Makanya saya bilang ini nyambung. Anda perlu punya kehidupan yang lain di luar hubungan itu. supaya kalau pasangan lagi sibuk atau lagi main, Anda tidak merasa ditinggal dan Anda tidak merasa sedih. Ketika Anda merasa ditinggal sedih dan kurang, disitulah Anda mulai terancam, Anda mulai gatel, ngapain sih dia? Mungkin Anda nggak langsung buka-buka handphonenya, tapi Anda ngecekin stalking dari Instagramnya, Anda mulai mengamati cewek-cewek atau cowok-cowok yang kayaknya ganteng, yang deket sama dia, atau cewek-cewek yang cakep, yang akrab sama dia. Anda mulai menganalisa dan segala macam-macamnya. Itu karena Anda nggak punya kerjaan. Anda tidak punya kehidupan dan kebahagiaan. Oke? Yang ketiga adalah karena tidak ada keterbukaan di dalam hubungan itu. Dan ada masalah-masalah lain. Jadi bukan cuma masalah ketidak terbukaan, tapi ada masalah-masalah lain yang ada hubungannya sama keterbukaan. Partner-partner yang tidak terbuka, jarang ngobrol, jarang cerita, jarang mengungkapan isi hati, jarang bertanya juga, jarang menunjukkan kepedulian, jarang berbagi pengetahuan. Semakin pasangannya, atau kita dalam cerita ini, jadi gatel. Keterbukaan yang di sini itu bukan maksudnya buka-buka handphone, keterbukaan ini bukan maksudnya langsung ngasih tahu semua password, bukan. Keterbukaan di sini itu artinya sering curhat, sering ngobrol, sering bertukar pikiran. Yang nomor empat ini, kalau kita rajin ngecek, berarti kita tandanya kita nggak menghargai privasi. Kita menyangka pasangan itu propertinya kita. Pasangan bukan propertinya kita. Pasangan bukan miliknya kita. Dia bukan hak milik. Dia adalah manusia bebas, yang memilih untuk bersama-sama kita. Hanya karena dia pacar kita, atau dia suaminya, atau istrinya, bukan berarti kita punya hak untuk seg, untuk menelanjangi semua yang kita mau dari dia. Kita punya hak untuk bongkar. Enggak. Dia tetap manusia yang punya hak privasi, yang kalau kita pengen tahu, kita mestinya nanya. Itulah manusia dewasa. Kalau pengen tahu, nanya. Obrolit, bukannya ngecek-ngecek sendiri. Kalau kita langsung ngecek-ngecek sendiri, itu artinya kita nggak menghargai dia. Hubungan itu harus tetap ada batasan, boundary untuk percayaannya. Yang terakhir, ngecek itu tanda tidak ada kepercayaan. Kalau kita nggak bisa percaya sama pasangan, itu artinya nggak ada hubungan. Tidak ada hubungan. Beneran ya. Hubungan itu kan dua orang yang mengikat janji bersama, bersatu berkomitmen untuk tujuan yang diinginkan. Gitu kan. Jadi kalau misalnya Anda tidak bisa percaya dia, berarti tidak ada hubungan. Itu cuma apa istilahnya? Itu bukan hubungan. I don't know apa itu istilahnya apa. Terserah Anda mau bilang apa. Itu bukan hubungan. Kalau Anda tidak bisa percaya dia, Anda kurang percaya dia. Sampai Anda perlu ngecek-ngecek, artinya hubungan itu tidak ada. Tidak ada percintaan di sana, tidak ada kesetaraan di sana. Tidak, tidak ada. Karena orang yang berhubungan itu, landasannya kepercayaan. Kalau Anda tidak bisa percaya dia sampai perlu ngecek-ngecek, artinya kan sebenarnya tidak ada hubungan. Walaupun mungkin statusnya suami istri, walaupun mungkin semua orang tahu kita pacaran sama dia. Jadi, kalau Anda meneruskan ketidak kepercayaan itu, wajar saja pelan-pelan dia akan pergi. Pelan-pelan dia akan pergi. Dia akan capek. Karena dia berusaha buktiin, aku baik-baik saja, aku sayang sama kamu, aku peduli sama kamu. Terus Anda terus nggak percaya sama dia, Anda cekin mulu, Anda tanyain, Anda serang mulu, itu siapa? Kenapa itu begitu? Nanti dia akan pergi. Trust me, ketika Anda mencurigai orang, itu rasanya nggak enak loh orang itu. Itu rasanya kayak, Ih, apaan sih ini? Emang gue sejelek itu ya, sampai gue dicekin mulu, sampai gue mesti perlu untuk dibongkar-bongkar mulu. Terganggu. Ketika Anda tidak mempercaya orang, nanti akan ada masanya orang itu akhirnya tidak mau ngelanjutin. Buat apa ngejalanin ngomongan sama orang yang nggak bisa percaya emang. Ya, so, there you go. Saya udah kasih tau nih, ngecek-ngecek itu buruk sekali. Kalau Anda suka dengan pelajaran hari ini, jangan lupa untuk subscribe, share, dan like video ini. Dan kalau ada pertanyaan, juga bisa klik di komentar di bawah ini, tulis pertanyaan, karena nanti saya akan jawab, akan ada tim saya yang akan jawab juga, dan jangan sampai ketinggalan video-video yang berikutnya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!